Intro Sejak perubahan status bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia menyatakan bahwa bahasa yang sebelumnya bercampur antar bahasa-bahasa menjadi bahasa Indonesia. Pemerintah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Untuk berpidato dan berkomunikasi antar sesama warga di Indonesia. Selain itu, bahasa Melayu di Indonesia dijadikan sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia. Namun, ada perbedaan persepsi dengan profesor-profesor di Malaysia yang menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Perlu dicatat bahwa bahasa Indonesia merupakan gabungan berbagai bahasa di seluruh Indonesia, termasuk unsur-unsur asing. Hal ini karena bahasa Melayu kurang dipahami oleh orang-orang di luar wilayah alam Melayu. Perlu diingat bahwa bahasa Indonesia bukanlah berasal dari bahasa Melayu Malaysia. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Dan orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bahasa Melayu yang disebutkan bahasa Menteri itu meliputi bahasa Melayu yang juga bahasa Indonesia. Karena pada hakikatnya, secara linguistik dan secara ilmiah, bahwa bahasa Indonesia itu masih tetap bahagian berbahasa Melayu. Walaupun telah melalui sejarah perkembangan yang berlainan. Bayangkan pada saat dulu dideklarasi Sumpah Pemuda tahun 1908. Kalau yang diangkat yuk, maka akan ada negara Jawa, negara Padang, negara Sulawesi. Dan itulah cerdasnya pendiri Indonesia mengangkat bahasanya menjadi bahasa Indonesia yang memang akarnya, salah satu akarnya dari bahasa Melayu. Dan tentu bahasa Indonesia berkembang pesat dan itu banyak bahasa-bahasa daerah yang diserap. Kemudian juga kita memiliki 718 bahasa lokal tadi itu sebagian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa antarbangsa yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apakah mungkin dua bahasa ini diangkat dalam satu misi yang sama menjadi bahasa ASEAN atau bahasa internasional? Dan rasanya susah ya. Karena selama ini seperti bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan juga tidak menginduk kepada dua negara atau beberapa negara. Jelas-jelas bahasa Arab digunakan di wilayah jasirah Arab. Permasalahannya kalau kita bahasa Melayu saja, ini juga kita hanya menggunakan sebagian kecil, saling klaim juga. Bahwa yang dibicarakan orang Indonesia bahasa Melayu tidak agak berbeda sekali. Karena saya kalau ke Riau, saya tidak paham orang Riau cakap bahasa Melayu karena banyak vocab atau banyak kosa kata yang kami sulit memahaminya. Dan ini memang perkembangan bahasa Indonesia di dalam kosa kata tadi, kemudian juga perkembangan pertambahan kosa kata baru bahasa Indonesia itu terus berkembang menjadi bahasa modern. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Nah bahasa Melayu menurut catatan kami di badan bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antarbangsa, menjadi bahasa internasional. Ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan, memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari secara mendalam. Kemudian pada hari minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan. Nah ini sesuatu yang wajar, karena apa? Masalah harga diri ya. Bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Bahasa Indonesia itu meminjam, menyerap istilah untuk pengayaan kosa katanya, vocabularinya tadi, seperti Prof Ari katakan. Bahasa Indonesia itu dari bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosa kata ini terjadi dari ratusan bahasa, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya. Dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya. Kemudian bahasa Sunda, kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, dan juga bahasa-bahasa yang lain yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil gitu ya. Berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya. Itu sudah banyak sekali tentu saja. Bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya. Di bulan Desember 2021, etnolog ini menerbitkan laporan. Penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu itu 19 juta. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda-tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Orang Indonesia pasti tidak akan mudah saja gitu ya mengganti namanya bahasanya dengan bahasa yang lain. Karena ini terkait dengan perjuangan gitu ya. Terkait dengan kesahan ya di dalam undang-undang. Bila kita bandingkan penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa Indonesia, perbandingannya sangat jelas. Meskipun kita satu bangsa serumpun, perbedaan tetap ada. Janganlah mengklaim adat dan tradisi sebagai milik bersama. Pejuang bahasa Indonesia telah berusaha keras mengembangkan bahasa ini di seluruh negeri dan dunia. Namun sayangnya, bahasa Indonesia dengan gampang disebut sebagai bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton!